Intro Gelar Negosiasi Baru, Botman masih jadi target nomor 1 Milan Asimilan dikabarkan telah menjalani negosiasi baru dengan Sven Botman terkait transfernya musim panas lalu dengan backlil tersebut masih menjadi target nomor 1 mereka Sebagai menenai kemukakan oleh Tutosport, ada negosiasi baru antara manajemen Rosenari dan agen Sven Botman Senin 15 Maret kemarin, mengingat rasasa seri A tersebut berharap bisa mencapai kesepakatan sebelum jendela transfer musim panas dibuka seperti yang mereka lakukan saat mendaratkan Mike Mignan yang juga dari Lille tahun lalu Backtengah 22 tahun tersebut memiliki nilai dikisaran 30 juta euro atau 480 miliar rupiah Dan ia merupakan pilihan pertama Milan untuk mendatangkan dan memoles area backtengah mereka Dengan pemain baru berkualitas diperlukan di area tersebut, mengingat kontrak Alessio Romagnoli bakal berakhir pada penghujung musim ini Jika pemain internasional Belanda tersebut benar-benar mendarat di klub, Rosenari akan dapat mengandalkannya musim depan sekaligus Fika Yotombori, Pierre Kalulu, Mathieu Gabia dan Simon Kerr saat ia pulih dari cederanya Yang jelas bukan pilihan buruk untuk dimiliki di skuad Stefano Pioli Sebagaimana yang diketahui bersama, Botnum merupakan target utama Milan untuk memperkuat area backtengah mereka pada bursa transfer musim panas mendatang Meskipun nama-nama lain juga cukup santar dikaitkan dengan rasa sasera tersebut Namun manajemen tampaknya sudah yakin terhadap mantan Starlet Ajax tersebut hingga membuatnya menjadi prioritas Berahim Dias, jika kami terus menang, A9 bakal mendapatkan skudeto Berahim Dias merasa orang-orang terlalu dini untuk membahas tentang skudeto setelah 9 menang atas Shagliari Pemain 22 tahun itu hanya berharap perkara kanditim bisa tampil konsisten agar bisa terus meraih kemenangan sampai memenangkan gelar skudeto Gol tunggal Ismail Beneser konta Shagliari pada minggu dini hari kemarin memperkalkan posisi Rosenari di pucuk lasemen seri A 2021-2022 Dengan raihan 3 poin, kini A9 memiliki jarak 3 poin dari Napoli dan terpaut 6 poin dengan Inter Milan yang masih punya 1 laga sisa Kemenangan ini membuat banyak orang merasa bahwa skudeto tahun ini bakal jatuh ke tangan A9 Akan tetapi, Berahim Dias menyangkau anggapan tersebut Berahim Dias justru merasa terlalu dini untuk membicarakan tentang skudeto karena masih ada sisa 8 pertandingan lagi Kami tidak pernah berpikir terlalu jauh ke depan Sejauh ini, tim hanya fokus untuk menang di tiap pertandingan Sekarang kami berada di posisi puncak, semuanya sekarang tergantung dengan diri kami sendiri Ucap Berahim Dias kepada DZF Terlalu cepat untuk membicarakan skudeto Jika kami bisa memenangkan semua laga, kami pasti bakal mendapatkan skudeto Kami merasa siap dan memperkuat mental, kami ingin selalu meningkat level diri sendiri, itu bagus Di momen seperti sekarang, setiap kemenangan merupakan sesuatu yang penting Hari ini tidak mudah, namun kami sudah memainkan pertandingan yang bagus Milang evaluasi penggantinya, masa depan Baloturi terancam Masa depan Fude Baloturi bersama A9 dikabarkan jauh dari kata pasti Dengan rasa sasera tersebut, tengah mengevaluasi calon penggantinya pada bursa transfer musim panas mendatang Menurut pemberitaan dari Tutosport, Baloturi belum pernah tampil meyakinkan meskipun faktanya Ia baru mendarat dari AS Monaco pada jendela transfer musim panas tahun 2021 lalu Dan ia pun terancam bakal didepak saat Mercato kembali dibuka pada penghujung musim ini Karena itulah, Paulo Maldini dari Kimasara Dengan bantuan tim mencari bakat Milan, tengah mengevaluasi beberapa pemain yang akan didatangkan Dan menjadi bagi recadang klub yang baru pada musim 2022-2023 mendatang dan ke depannya Sebuah nama pun muncul Dengan surat kabar tersebut mengklaim roseneri telah dibuat terkesan oleh penampilan Fabiano Parisi dari Empoli Pada pertandingan beberapa waktu lalu di San Siro saat ia masuk sebagai pemain pengganti Dan mereka juga merupakan penggemar performa yang dipertontonkan bintang muda tersebut secara keseluruhan Parisi sendiri baru berusia 21 tahun dan telah mencatat 17 penampilan di seri A bersama Zuri Musim ini Dengan membukukan satu sis atas namanya Dengan catatan apiknya tersebut dan pertimbangan potensi yang dimilikinya Pairan Jika Milan tertarik meminangnya Terlebih, manajemen selama ini menunjukkan kecenderungan perekrut bintang-bintang muda berbakat Yang bisa dikembangkan menjadi starter utama klub di masa yang akan datang Kabar bagus untuk Milan Origi sudah izin angkat kaki dari Liverpool Penyerang asal Belgia di Vogue Origi Dikabarkan sudah mengatakan pada menenjum Liverpool Bahwa ia berniat angkat kaki dari Anfield musim panas 2022 mendatang Origi sudah menjadi bagian dari squad Liverpool sejak tahun 2014 silam Ia memang menjadi salah satu pemain kesayangan supporter The Reds Akan tetapi, Origi sebenarnya kesulitan untuk bisa mendapat jata bermain sebagai starter Ia cuma kebagian peran sebagai superset saja sejauh ini Posisinya kini semakin terdesak ke bangku cadangan Pasalnya, Liverpool baru saja mendatangkan Luis Diaz Masa depan di Vogue Origi sendiri sekarang tak menentu Sebenarnya, sudah ada beberapa klub yang sebelumnya menawar Origi Namun Liverpool takung jumlah pasnya Kini kontraknya akan berakhir pada musim panas 2022 nanti Jadi ia bisa pergi secara gratis Namun kabarnya, masih ada peluang bagi Origi untuk mendapat kontrak baru di Anfield Namun sepertinya, Origi akan cabut dari Liverpool pada musim panas 2022 mendatang Pasalnya striker 26 tahun tersebut sudah mengatakan dirinya ingin angkat kaki dari Anfield musim depan Kabar ini diklaim oleh Football Insider Laporan itu menyebut, Origi ingin mencari klub yang bersedia memberikannya jaminan bermain secara reguler Jika kabar itu benar, maka ini akan menjadi kabar yang bagus bagi AC Mila Pasalnya, Milan memang sedisebut ingin merekrutnya dari Liverpool pada musim panas 2022 nanti Divock Origi dianggap cocok mengisi linis rang Mila Sebab ia masih muda, versatilnya dan punya banyak pengalaman bermain di level tertinggi Selain itu, ia juga cocok secara ekonomi Sebab ia bisa direkrut secara gratis oleh Mila AC Milan sendiri kabarnya sudah mengontak pihak Origi Sampo main juga disebut siap cabut ke San Siro setelah cabut dari Liverpool Cegah terulangnya situasi Cassie, Milan siap perpanjang kontrak 3 pemain AC Milan digabarkan tengah mengupayakan 3 perpanjang kontrak Demi menghindari situasi seperti yang mereka alami saat ini pada Frank Cassie Menurut pemberitaan dari Manuela Bocini dari Sky Italia Manajemen Rosneri sedang menyusun jadwal sejumlah pertemuan dengan agen dari beberapa pemain Yang ingin mereka perbarui dalam waktu dekat ini Salah satunya adalah Ismail Benesser Dengan pihak Raksasa Serie A tinggal selangkah lagi memperbarui masa tinggalnya hingga 2026 Pemain lain yang ingin diikat Paulo Maldini dari Kimasara adalah Rafael Leo Dan negosiasi saat ini tengah berlangsung untuk mencapai kesepakatan pasti Pemain internasional Portugal tersebut akan perbarui kontraknya bersama Ildia Volo Dan mereka sedang berupaya menentukan detail-detail terakhir sebelum dapat melakukan pengumuman resmi Raksasa Serie A tersebut juga ingin perbarui kontrak Pierre Rekalelu Untuk memberinya di atas musim luar biasa yang ia alami saat ini Gajinya akan disesuaikan sehingga bakal mengalami kenaikan dan kerjasamanya dengan klub Akan diperpanjang hingga 2026 sebagaimana yang disebutkan oleh sang jurnalis Pembaruan kontrak 3 pemain tersebut tampaknya menjadi upaya Milan untuk mencegah terulangnya Saga Cassie Mengingat manajemen saat ini kesulitan berpanjang kerjasama mereka Akibat tuntutan sang pemain yang terlampau tinggi Akibatnya, gelandaan 25 tahun tersebut diperkirakan akan meninggalkan klub dalam status bebas transfer musim panas mendatang Dengan Barcelona menjadi kandidat kuat destinasinya berikutnya Terima kasih telah menonton!